Bisa diakseskan ya? Hari ini Pemprov DKI Jakarta menyegel tempat hiburan Diskotik MG yang berlokasi di Jalan Pangerantu Bagus Angke, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Di Diskotik inilah BNN dan juga BNNP DKI Jakarta menemukan pabrik pembuatan narkotika cair yang diedarkan ke pengunjung diskotik. Penyegelan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta ini bersifat permanen. Sebelumnya pemerintah provinsi telah mencabut izin usaha diskotik ini. Menutup dan melarang kegiatan usaha. Nama usaha MG Diskotik, jenis kegiatan, diskotik, bar, dan lounge. Alamat Jalan Pangerantu Bagus Angke, Blok Vivi No. 16, RT9 RW 04, Kelurahan Wijaya Kusuma, Pencabatan Gerobong Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Barang siapa melakukan pengurusakan dan pelanggaran atas pengumuman ini akan dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun kembali menegaskan Pemprov DKI Jakarta tidak mentolerir tindakan serupa di tempat-tempat hiburan. Tidak akan mentoleransi, apalagi kejadian seperti ini bukan saja melibatkan pengunjung, tapi justru orang-orang yang bekerja di tempat itu ternyata terlibat. Jadi kita ambil tindakan tegas, kemarin langsung sudah dicabut izinnya, dan bagi semuanya jangan coba-coba mengikuti pola yang dikerjakan oleh MD ini. Jangan coba-coba, karena kita tidak akan memberikan toleransi. Dan kalau itu terjadi, langkah kita akan tegas. Minggu lalu saya bicara dengan Bapak Kepala BNN, dan saya sampaikan pada beliau, Jakarta akan jalan bersama dengan BNN. Sebelumnya pada hari minggu lalu, BNN menggerebek diskotik MG ini dan menemukan puluhan botol narkoba cair serta pabrik pembuatan.